Nah untuk Kak Terry sendiri nih kalau misalnya dalam pemilihan lagu tuh ada kriteria khususnya gak sih kan selama ini lagu-lagunya Kak Terry juga masih didengar sama pendengar Amin, 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 amin Ada kriteria khusus gak untuk saat pemilihan lagu? Jujur sih kalau dibilang kriteria aku gak bisa sebut ke situ Ini adalah karunia terbesar dari Allah yang diberikan ke aku dan juga tim aku yang kita selalu sinkren gitu Kok kayaknya aku suka ya lagu ini? Oh sama aku juga suka lagu ini Coba kita kerjain Begitu denger ternyata hasilnya glam gitu hasilnya Walaupun kayak lagu aku rela ini aku coba untuk balut dalam bentuk yang sangat simple Sangat berbeda dengan butiran debu Dengan harusnya kau pilih aku yang di situ musikalitasnya bener-bener Grem banget gitu Kalau ini bener-bener yang simple tapi kok catching gitu ya Itu yang sesuatu itu gitu Dan itu aku ditanya Rahasianya apa? Kiatnya apa? Biar bisa nentuin lagu itu enak atau enggak? Aku gak tau Karena itu give Itu big give gitu Dan jujur kalau dibilang kayak tadi sista bilang Iya Kak Terry ini lagunya banyak yang long lasting Itu setiap aku denger kayak gitu Aku udah dekan Karena orang ekspektasinya pasti setiap kali aku membuat single itu enak gitu Itu yang bikin tegang lah Jadi sampai sekarang Kak Terry juga masih deg-degan gitu ya Kalau mau merilis lagu Iya lah Iya lah Setiap satu lagu Satu lagu baru itu sesuatu yang baru lagi Yang sama deg-degannya Sama seperti dari pertama kali aku masuk ke label aku rekaman gitu Bisa jadi Selalu Kepulan gitu gak sih Kak? Iya Iya Kadang-kadang nih udah siap nih jatuh rekaman udah ada Tentunya aku sakit Aku terlalu mikirin Jadi badanku drop gitu Sementara rekaman sakit itu gak mungkin Karena rekaman itu butuh nyanyi dari awal sampai akhir Itu diulang-ulang Diulang-ulang dalam keadaan berdiri Terus Kalau penduduk paling cuma kayak buat lagi nge-tag Apa backing vokalnya atau segala maceng Tapi sisanya itu kan Posisi badan yang berdiri itu memang akan menghasilkan suara yang paling maksimal gitu Itu capek Siska jangan salah Oh cuma nyanyi aja Oh jangan salah Satu shift aja rekaman itu bisa 6 jam Disiapkan oleh studio Berarti rekaman itu tidak sesimpel itu Dan kamu mesti fit Dan itu kadang-kadang itu Kembali lagi ke pertanyaan kamu Punya tekanan tersendiri gak sih? Ya itu aku pernah gak jadi rekaman Akunya sakit Terlalu mikirin Beban Jadi saking bebannya sampai segitunya Bahkan sakit gitu ya Kak Terry ya Iya Iya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Sub indo by broth3rmax